A'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah, oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Rabbi surahli sadri wa yasirli amri Wa lukudata milisani yafkaukau li Jamaah islami tindai dan remati Allah Masya Allah senangnya hari ini kita bisa ketemu lagi di islami tindah ya Kalau kita hari ini membahas tentang Wasiat dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang sebenarnya ini harusnya kita jalani nih Sembilan-sebilan wasiatnya kalau gak salah Masya Allah ya Nah hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa Temanya adalah sembilan wasiat rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masya Allah mudah-mudahan jadi ilmu buat kita Dan Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari negeri jira Temu tangan lu dong sebelumnya Anggaplah matahari ku Ada Nuhah dan Nova Assalamualaikum Gimana kabar Gimana Nuhah Nuhah perempuan Nuhah gimana kabar Kabar baik alhamdulillah Kabar baik alhamdulillah Alhamdulillah baik juga Baik juga Ini siapa namanya Dan Dan Nuhah dan Nova Dan gimana kabarnya Kalau dari Nuhah sama Nova sendiri nih kita dengar masalah tentang wasiat dari rasulullah Mungkin yang terlintas di pikiran Nuhah dan Nova apa nih Kalau Nuhah apa Ladies first Kalau Nuhah wasiat itu kayak sunnah kan Wasiat itu kayak semacam pesan 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 So kira macam salah satu yang Nuhah selalu ingat adalah Makan kurma Makan kurma Oke kalau Nova Apa nih Saya baru nanya sama Ustaz tadi Ustaz bilang sama saya Wasiat itu kalau Dua hari tidak diberitahu Berilah tahu Dua hari sebelum kerana kita tidak tahu Esok itu Masih ada atau enggak Antara wasiat-wasiat yang saya tahu Jagalah solat kamu Nanti Dia menurut ini Hebat loh Iya Boleh ini Makasih banyak ya Karena kita serumpun Jadi kita Mulai kita enggak ngerti Orang Malaysia ngomong kita ngerti Dia ngomong di Malaysia kita malah enggak ngerti Makasih banyak buat Nuhah sama Nova Sudah main ke Islam itu indah Nah sekarang kita lanjut nih Buat jamaah Islam itu indah Di remati Allah ya Masya Allah ya Rasulullah ini meninggalkan Sembilan wasiat Tapi yang jelas kita penasaran Apa aja sih Sembilan wasiat Dari Rasulullah ini Kita bahas satu persatu Yang pertama kita minta guru kita Ustaz Mualana penjelasannya Silahkan Ustaz Ijin buat semuanya Masya Allah Tabarakallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jamaat Oh Jamaat Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Masa'lilai Sayyidina Muhammad Alayhi Sayyidina Muhammad Satu bentuk pujianan rasa syukur kita Masya Allah Tabarakallah Hari ini kita lebih berdekatkan lagi Bagaimana kita mengenal sunnah Betul tadi kata Nuhah Sunnah-sunnah Rasulullah Sebagai tambahan daripada ibadah kita Karena Yang wajib itu milik Allah Yang sunnah itu milik kita Sebagai tambahan pahala buat kita Masya Allah Yuk Kita ikuti sunnah Nabi Lewat wasiat Sembilan wasiat Rasulullah Yang akan kita bahas hari ini Sampai kelarinya Islam Hari ini Jadi jangan kemana-mana Lanjut terus tonton Ajak semuanya untuk bergabung Karena pesan pertama wasiat Rasulullah adalah Bagaimana kita disuruh untuk Bagaimana membimbing Manusia Sahabat Kepada yang Secara khusus Dan secara umum Betul Ayo-ayo Bimbing tuntun Sampaikan Ini secara khusus Ada yang secara umum Makanya penyampaian itu Tidak semua rata Mungkin ada penyampaian kita Ini secara Pengajian umum Ada yang secara khusus Karena kenapa Karena kadangkala Pembahasan secara Khusus ini Tidak bisa dibahas secara umum Makanya Pada pembahasan Berbicara tentang Yuk kita membimbing manusia Karena kita diharapkan Menjadi Khairun nas Ampahul dinas Sebaik-baik manusia adalah Bukan hanya baik pada dirinya Tapi bagaimana Bisa memperbaiki orang lain Nah dalam alih ini Kita harus saling Mengingatkan Tuh, dua, tiga Mengingatkan Mengingatkan akan kebaikan Jangan cuma baik sendiri deh Yuk kita berbuat baik Lalu ngajak orang Untuk sama-sama Berbuat kebaikan Nah dalam alih ini juga Tidak semua bisa Sama-sama Ngikutin Mengikuti tidak Karena Di lain sisi Dia bisa Cuma ikutin yang ini Tapi yang lainnya Jadi semuanya bisa Sesuai taraf Kemampuannya Karena Allah tidak pernah Menyulitkan Kayaknya Kalau ibadah Ibadah ini Bisa dilakukan semua orang Tapi ada Makanya ada Fardu'ain Ada fardu'kifaya Ada yang bersifat Secara umum Ada secara khusus Nah dalam alih ini juga Kita harus Jadi manusia Yang bukan hanya Baik pada diri kita Bermampat Buat orang lain Mas Padili Alhamdulillah Saya tahu Kalau disini Porsinya adalah Secara umum Kita bertahsia Saya pengacara disini Apa itu Pengacara Apa itu Saya pengacara Disini sekarang Coba tanya teman-teman Saya pengacara kan Tuh Benar Bahasa Malaysia nya Pengacara Oh pembawa acara itu Pengacara Pengacara itu Dia lagi bikin Dia lagi bikin Host tuh Pengacara itu Pengacara itu Bahasanya Malaysia Itu pengacara Gak usah heran Makanya saya bilang Pengacara kaget Sejak apa sekolahnya Dia bingung Kalau disini Pengacara itu Bawa kasus Pengacara itu Masalahnya Mengatur acara Kalau disini Pengacara itu lawyer Gak sejak Jadi masalah Pengacara Pengatur acara Kalau Ustadz guru apa Ustadz Udah gak usah diganti-ganti Kali aja Bisa jadi presiden Amin Nah dalam hal ini Mohon maaf Astagfirullahaladzim Yuk Kita menjadilah manusia Yang bermampat Karena tugas kita Kan ada tiga Selalu diingatkan Kita manusia Memiliki tiga tugas Menjadi hamba Allah Hubungan kita kepada Allah Menjadi halipah Untuk mengurus orang banyak Dan yang ketiga adalah Amal ma'ruf Nah untuk itu Alhamdulillah Kalau kita bisa Bermampat Menyuruh orang Jangan cuma baik sendiri Tapi bagaimana kita bisa Mengajak orang dalam kebaikan Itulah biasa Karena ketika kita menjadi orang yang Bisa mengingatkan orang lain Itu luar biasa Kenapa Karena bisa jadi Amal jariah kan Orang melakukan Ibadah yang kita serukan Kita juga dapat pahalanya Amin Nah itulah enaknya Dalam berda'wah itu Jadi Kaitannya dengan da'wah Tapi ada namanya Mengajar Ada yang namanya Menuntun Makanya Wasiat Rasulullah Bimbinglah orang secara khusus Dan bimbinglah orang secara umum Masya Allah Jadi mengingatkan Saling mengingatkan kebaikan Ya Baiklah pengacara Saya kembalikan kepada pengacara Terima kasih Ustaz Nualana Masya Allah Gak ada Ganti nama buat saya Gak ada Ganti nama buat saya Masa dibikin Udah Sekarang saya mau kasih kesempatan Sama Nuha Untuk bertanya nih Sama guru-guru kita Silahkan Nuha Pertanyaannya Oke pertanyaannya Betul ke Macam isi Wasiat Rasulullah Dia mengatakan tentang Menjauhkan diri Dengan pebuatan syirik Tapi macam Di era sekarang nih Tak tahu kenapa Perbuatan syirik itu Makin Makin menjadi-jadi Walaupun di zamannya modern Jadi Malah Makin Yalah Jadi macam Bagaimana cara menghindari Bagaimana cara menghindari Wah bagus sekali Enak banget denger Jadi syirik ya Bukan syirik Kalau syirik itu Biasanya tetangga Saring syirik-syirikan Kalau ini syirik Oh gini Syirik ini Bukan ini syirik Beda lagi Ya Allah Habib Injin Bagaimana terhindar Dari perbuatan syirik Yang sekarang Semakin merajalela nih Ini salah satu Wasiat Rasulullah juga kan Akhir Mas Padli Masat Maulana Masat Syam Nuhat dan Naufal Masya Allah Ada sepupu saya namanya Naufal Gironin cewek pada ingat Yang cowok pada lupa Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahil wahidil ahad Aladhi lam yalid Walam yulad Walam yakul lahukufan ahad Laisa kamis li syi'un Wahu as-samia' al-basir Summa Fasalli wasallim Wabarik ala sayidina Wahabibina Wasyafi'ina Wa maulana Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah SWT Yang telah memberikan kita ne'mat iman Ne'mat sehat al-afia Yang Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita semua bisa menyaksikan Islam itu indah InsyaAllah penonton di rumah Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita Bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, dan anak-anaknya InsyaAllah penuh dengan keberdekaan dan ridha'nya Allah SWT Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wassil kedua ini adalah Jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik Asyrakubillah Menyekutukan Allah SWT Sebagaimana dalam hadis yang begini Nabi Muhammad SAW Ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apa dosa nomor satu yang paling besar? Asyrakubillah Menyekutukan Allah SWT Siapa orang yang berani menyekutukan Allah SWT Tidak akan masuk sorganya Allah SWT Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Allah tidak akan mengampuni dosa Dosa apa? Dosa mempersukutukan Allah SWT Dan Allah SWT mengampuni dosa selain daripada perbuatan syirik Jadi kalau misalkan dia syirik, sudah tidak ada ampunan Kalau misalkan selain syirik, ada ampunan dari Allah Dan Allah mengampuni dengan kandak Allah SWT Jadi kita harus menjauhkan daripada perbuatan syirik Jangan sebentar-bentar Kita datang ke tempat orang yang katanya pinter Malah kita dipinter-pinterin Kita datang ke tempat ini Malah kita dibohong-bohongin Kita ditipu dan lain sebagainya Saat ini batu Kalau misalkan seandainya Ustaz bawa Ustaz akan apal semuanya Oh baiklah Nggak usah belajar Besok ujian hasilnya bagus Terus jangan-jangan itu adalah chip atau memikar Udah cantik Luar biasa Luar biasa Karena kita harus belajar dari Microchip itu microchip ya Pesulut merah Nggak intinya adalah apa Jangan sampai kita menyukurkan Allah SWT Tidak ada kekuatan selain dengan kekuatan Allah Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah SWT Allah yang menciptakan alam semesta ini Allah yang menciptakan langit dan bumi Ayo kita paham nih Kita hamba Kita mahluk Allah Kita hina Tidak ada daya dan upaya Kecuali dengan kekuatan Allah SWT Tidak ada manusia yang bisa melakukan perbuatan yang hebat Sampai ke langit pun susah Kalau dia nggak punya kekuatan Ilhabis Sultan Kita nggak punya kekuatan Kecuali dengan kekuatan Allah Jangan jauh-jauh deh Mata ini Kalau Allah kandakin kita nggak bisa lihat Nggak bisa lihat Tangan ini kalau Allah berkandak nih Bisa setruk-setruk hari ini Kaki ini kalau Allah berkandak Nggak bisa jalan Nggak bisa jalan Oleh karena itu Jangan menyombolkan diri kalian Rambut yang ada di tubuh kalian ini Semuanya Kalian nggak tahu kapan numbuhnya Kuku ini kapan numbuhnya juga nggak tahu Nah Jangan menyukutukan Allah Jangan menyukutukan Allah Ingat Bertakwa kepada Allah Minta ampunan kepada Allah Sholat yang benar Ibadah yang benar Tidak ada kekuatan Kecuali dengan kekuatan Allah Kalau ada yang bilang Ini hebat Ini hebat Ini hebat Itu hebat Maka tidak ada kehebatan Kecuali itu Dengan izin Allah SWT Jadi ini udah ngerti kan Jadi perbuatan syirik ini Perbuatan syirik ini Adalah sesuatu yang Nggak ada diampunan dari Allah Karena Kalau ada dosa lain Insya Allah Allah masih bisa mengampuni Tapi kalau ada syirik Nggak bakalan dapat ampunan dari Allah Jadi Mudah-mudahan kita terhindar semua Dari hal-hal yang syirik Karena syirik ini Beda-beda tipis dengan Hal-hal yang boleh dibilang Keyakinan-keyakinan ya Nah sekarang kita lanjut lagi Ini Jama'at Nah kita Membahas lagi yang berikutnya Berkaitan katanya dengan Wasiat Rasulullah ini Dengan sholat Karena Rasulullah berwasiat Bahwa banyak orang yang disuruh Menjaga keistikomahan Bersolat ini Karena memang Apa sih Kenapa Rasulullah sampai Memberikan pesan Harus menjaga keistikomahan Ustaz Syamun Tafanto tentang sholat ini Wasiat sholat Iya wasiat sholat Serta guru-guru kami Walaikan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamu ala ashrafil anbiya Wal mursalin sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asbahna wa asbahal mulku Illahi rabbil alamin Asubahanak La ilma lana illa ma'allam Tana innaka ental alimul hakim Rabbi syrahli sadri Wa yasirli amri Wahil uqlatan min lisana Yafqahu qawli Wa ja'alli wazirah min ahli Amin 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 Ya rabbal alamin Wasiat baginda nabi Sallallahu alaihi wa sallam selanjutnya Adalah ketika nabi Sallallahu alaihi wa sallam Mengingatkan seluruh umatnya Untuk menjaga sholatnya Ada seseorang yang datang Kepada nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dengan mengatakan Ya rasulullah Ubayi uqa'ila sholatain Ya rasulullah Saya mau masuk islam Tapi saya cuma pengen sholat itu Dua kali sehari Saya gak pengen lima kali Boleh gak dikorting discount Dua kali sehari Maka nabi sallallahu alaihi wa sallam Mengizinkannya untuk sholat Dua kali sehari Para sahabat protes Ya rasulullah Bukankah sholat itu lima kali Maka nabi mengatakan Biarkan ia istiqam dengan sholat dua kalinya Maka ia akan merasakan nikmatnya sholat Sehingga dia bisa melaksanakan lima waktu Maka yang pertama Kenapa masih banyak yang meremehkan sholat Karena ia tidak mengerti nikmat tentang sholat Karena mereka tidak merasakan Kenikmatan dalam sholatnya Tidak mengerti Tidak merasakan bagaimana Berbincang dengan sang pencipta Bagaimana berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya Dan meminta dengan sholatnya Baadan aku la'udhu billahi minasyaitanirrajim Ya ayyuhallathina amanu Istainu bis sabri was salah Inna allaha ma'as sabirin Allah katakan dalam Al-Quran Wahai orang yang beriman Minta tolong Minta tolonglah Mintalah pertolongan Allah Dengan sabar dan sholat Maka ketika seseorang memaknai Bahwa sholat adalah sarana Meminta tolong Dan meminta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka mereka akan menjaga sholat lima waktunya Yang kedua Kenapa sholat itu begitu penting? Karena dalam surah Al-Mudathir Ayat 42-43 Allah tanya kepada orang-orang Yang masuk ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula dengan penduduk syurga Akan bertanya dengan penduduk neraka Dengan mengatakan Masalah kekumfi Sakar Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka? Mereka akan menjawab Mereka menjawab Disebabkan karena kami Tidak menjadi orang-orang Yang mendirikan sholat Maka banyak diantara Penghuni neraka Penduduk neraka Mereka bukan Menyekutukan Allah Mereka bukan Tidak pernah berhaji Bukan mereka tidak pernah umrah Bukan mereka pelit Tapi karena tidak Melaksanakan sholat Maka jaga sholat kita Karena inilah salah satu Wasiat penting Daripada baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wallahu ta'ala Al-Abdi's-Sawad Makasih banyak Ustaz Sama-sama Hari ini ya Wah sore ini malahan Waduh gimana nih Ikut dong Wah kemana sih Waduh jangan Ustaz Ini acara anak muda Gak jatuh Ustaz Jangan dirupa Jangan kemana-mana Tetapi Islam itu indah Jamah Oh jamah Alhamdulillah Sedih banget kayak gitu Orang pengen ikut diajak Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupa like, share dan subscribe